Bab 21 ini deh. Keduanya kembali ke ruangan. Jowin Chu tidak membuat janji apapun kepada Medellin Su, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Jowin Chu sebelumnya dan melihat keterampilan medis Jowin Chu barusan, hatinya tiba-tiba menjadi jauh lebih nyaman. Keduanya duduk di sana sambil minum teh sebentar. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Di pintu, seorang pria berjas dan sepatu kulit berdiri di sana. Ketika dia melihat Medellin Su, ekspresinya berubah dengan liar, dan dia berkata dengan getir, Su. Presiden Su. Medellin Su menoleh, menatapnya dengan dingin dan berkata, bukankah aku memintamu untuk mengundurkan diri? Apa yang kamu lakukan di sini? Bos Su, beri aku satu kesempatan lagi, aku baru saja melakukannya demi toko. Pria itu berkata dengan tatapan memohon. Di pihak Buddha, tidak ada keselamatan dalam menghadapi kematian. Medellin Su memandangnya dengan tenang dan berkata, hatimu terlalu dingin. Aku tidak membutuhkan orang sepertimu di perusahaanku. Mendengar nada dingin Medellin Su, orang itu tidak punya pilihan selain tersenyum masam, lalu mundur dengan kesal. Baru saja dia mundur, pintu didorong terbuka lagi. Aku. Medellin Su hendak berbicara lebih keras, tetapi pada saat ini, dia sedikit terkejut ketika melihat orang di pintu. Kemari, ini dokter Dewa Andrew dengan janggutnya. Apakah tidak mengganggu kalian berdua? Kata dokter Dewa Andrew dengan riang. Jowin Chu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mengganggu, ada apa. Dokter Dewa Andrew batuk kering dan berkata, baru saja, keterampilan medis adik yang hebat benar membuatku penasaran, dan aku ingin meminta nasihat. Tidak tahu apakah adik dapat mengajariku aku puntur luar angkasa dan juga metode aku puntur dayan. Jika kamu mengajariku, aku akan membayar berapapun harganya, dan jika kamu ingin menerima murid, aku juga bisa menyembahmu sebagai guruku. Jowin Chu melirik dokter Dewa Andrew dengan heran, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku tidak ingin menyebarkan keterampilan medisku ke dunia luar. Dokter Dewa Andrew berkata dengan suara bodoh, benar, keterampilan medis tingkat lanjut seperti itu secara alami tidak akan menyebar ke dunia luar. Selain itu, aku punya satu permintaan lagi. Setelah selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke Jowin Chu dan berkata, aku di kota Dong Hai, dan ada seorang pasien. Kondisi pasien telah diuji di rumah sakit besar, tetapi dia tidak dapat disembuhkan. Aku merawatnya sebentar-sementara, tetapi aku tidak tahu penyakit apa yang dia miliki. Dia adalah sahabatku, aku ingin tahu apakah adik ini dapat pergi ke Dong Hai untuk menyembuhkannya. Jowin Chu merenung, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berniat pergi ke kota Dong Hai sekarang. Aku bisa menyuruhnya datang ke kota Jiang Cheng, kata dokter Dewa Andrew. Jowin Chu mengangguk dan berkata, jika begitu, tidak masalah jika aku bergerak. Dalam hal biaya pengobatan, tanya dokter Dewa Andrew ragu-ragu. Aku tidak menerima kompensasi apapun untuk praktik kedokteran, kata Jowin Chu dengan tenang. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kakeknya, dia tidak menerima kompensasi apapun untuk praktik kedokteran, menurut kakeknya, barang gratis adalah yang termahal di dunia. Kakeknya pernah mengatakan kepadanya bahwa di dunia ini, dia telah menyembuhkan banyak orang, dimanapun dia buang air besar, seseorang akan memberinya kertas. Tentu saja, Jowin Chu selalu berpikir bahwa kakeknya membual, lagi pula, dia mengikuti kakeknya sebagai dokter keliling selama bertahun-tahun, dan dia miskin, dan dia tidak pernah melihat ada orang yang datang untuk mendukung mereka atau apapun. Tapi ini adalah permintaan kakeknya, dan Jowin Chu tidak pernah melanggarnya. Dokter Dewa Andrew sangat gembira, dan dengan cepat berkata, oke, kalau begitu aku akan meninggalkanmu informasi kontak. Jowin Chu mengangguk, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon dokter Dewa Andrew. Setelah menelpon, dokter Dewa Andrew sangat gembira, dan dengan cepat berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua, dan akan menghubungimu setelah aku membawa pasien. Setelah selesai berbicara, dia membungku pada Jowin Chu dan yang lainnya, lalu mundur diam-diam. Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Aku masih menghargai beberapa proyek di kota Jiang Cheng, dan masih banyak hal yang harus kulakukan, kata Medellin Su. Kamu merasa lebih baik? Jowin Chu bertanya dengan heran. Iya. Medellin Su mengangguk dan berkata, kamu benar, kita berdua sudah menikah, ada apa dengan kita, aku telah melihat keahlian medismu, dan sekarang aku lebih percaya diri. Jowin Chu melihat Medellin Su dari atas ke bawah, terbatuk datar dan berkata, karena kita sudah menikah, kapan kita akan berhubungan? Seks. Medellin Su tertegun sejenak, dan kemudian, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Rasa malu dengan cepat berubah menjadi pesona, dia memandang Jowin Chu dan berkata, malam ini. Kamu bisa, Jowin Chu. Awalnya, dia hanya ingin menggoda Medellin Su, tetapi tanpa diduga, dia malah digoda. Untuk sementara, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak tahu bagaimana menjawab percakapan itu. Dia membuka mulutnya, malu. Melihat Jowin Chu seperti ini, Medellin Su tidak bisa menahan tawa dan berkata, ayo turun gunung. Jowin Chu baru berdiri. Tetapi dia menemukan bahwa dia sedikit terpengaruh, pikirannya penuh dengan kata-kata Medellin Su, dan matanya akan melirik Medellin Su dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, keduanya naik kereta gantung, kali ini karena tidak banyak orang yang turun gunung, mereka naik kereta gantung sendirian. Keduanya duduk saling berhadapan, Medellin Su sepertinya merasakan mata Jowin Chu, dan sedikit tersenyum, bagaimana, seberapa besar itu. Apa masalahnya? Jowin Chu melihat keluar jendela dengan rasa bersalah. Medellin Su tersenyum dan berkata, Ya. D. Jowin Chu. Melihat bahwa Jowin Chu tidak dapat melanjutkan berbicara, Medellin Su menunjukkan ekspresi licik di sudut mulutnya. Dia menemukan bahwa dia suka melihat Jowin Chu kempis. Setelah beberapa menit, kereta gantung turun dari gunung, dan keduanya berjalan ke sisi jalan di pagoda gigi putih. Medellin Su mengambil ponsel barunya dan menelpon taksi di aplikasi taksi. Saat mereka menunggu mobil, sebuah suara terdengar dari belakang Jowin Chu, penyelamat, tolong tetap di sini. Jowin Chu menoleh, dan dia menemukan bahwa pria berjubah kotor itu berdiri di depannya dengan telapak tangan terlipat. Tuan, apakah ada masalah? Tanya Jowin Chu. Terima kasih, penyelamat, karena telah menyelamatkan hidup muridku, kata biksu tua itu sambil tersenyum. Di sampingnya, biksu kecil itu juga sedang membungkuk. Jowin Chu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya sedikit usaha. Aku tidak tahu harus berterima kasih apa, tapi aku akan memberimu jimat untuk membuatmu tetap aman. Kata biksu tua itu, dan menyerahkan jimat yang dilipat menjadi segitiga kepada Jowin Chu. Jowin Chu juga tidak menolak. Tentu saja, biksu tua itu adalah pembohong di hatinya, jadi dia tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Biksu tua itu membungkuk sedikit dan berkata, sampai jumpa takdir. Setelah selesai berbicara, keduanya berbalik dan pergi. Sambil berjalan, biksu kecil itu bertanya, Guru, bukankah kamu mengatakan bahwa penyelamat mengalami bencana berdarah? Iya, kata biksu tua itu, itu sebabnya aku memberinya jimat. Lalu bagaimana dengan wanita yang memukulku? Tanya biksu kecil itu lagi. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Biksu tua itu memandang ke langit dan berkata dengan tulus, Budaku penyanyang, wanita itu menginginkan hidupmu, jadi takdirnya adalah Kematian Bab 22 Paman Keduanya berjalan di belakang Jowin Chu dan berbicara. Namun, Jowin Chu, yang telah membuka lubang telinganya dan meningkatkan pendengarannya, tidak mendengar percakapan di antara mereka berdua. Medellin Su naik taksi dan membawa Jowin Chu kembali ke Wisma. Awalnya, dia berencana membiarkan Jowin Chu tinggal bersamanya di vila, tetapi Jowin Chu bersikeras untuk tinggal di Wisma. Dia masih memiliki urusan sendiri untuk ditangani. Ada beberapa orang lain di pihak Medellin Su, dan tidak nyaman untuk hidup bersama. Saat pertama kali tiba di Wisma, Jowin Chu menemukan ada dua mobil hitam yang diparkir di pintu Wisma. Di pintu Wisma, beberapa orang berdiri di sana. Selain pria berjanggut, ada beberapa orang lain yang berpakaian pengawal. Selain itu, seorang pria yang sangat tampan dengan jas dan sepatu kulit, dengan kacamata berbingkai emas di wajahnya, berdiri di sana. Ia, tampan, bahkan jika Jowin Chu adalah laki-laki, menurutnya pria ini cukup tampan. Ketika Medellin Su melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dia keluar dari mobil, berjalan ke arah pria itu dan menundukkan kepalanya, berkata, kakak. Ia, pria ini adalah saudara laki-laki Medellin Su, Michael Su, putra sulung keluarga kota Yan Jing Su. Jowin Chu tidak membungkuk, tetapi hanya menonton dari jauh. Kakek memintamu untuk mencarinya. Michael Su memandang Jowin Chu, dan bertanya dengan cemberut, apakah kamu dan dia sudah jadian. Medellin Su mengangguk dan berkata, saudaraku, ini satu-satunya caraku untuk menyelamatkan diri. Michael Su memandang Medellin Su dengan acuh-ta'acuh dan berkata, karena urusanmu, statusku sebagai ahli waris telah terguncam. Medellin Su mengertakkan gigi sedikit dan berkata, sahamnya selalu ada di tangan kita. Ini bukan masalah besar. Keluarga kita akan menguangkan dan bangkit kembali. Bagaimana kita bisa bangkit kembali? Delapan keluarga besar di Yan Jing telah menguasai berbagai industri di Yan Jing. Michael Su berkata dengan ringan, kakek sudah tua dan bingung. Michael Su ingin mengatakan sesuatu yang lain, lalu dia mengangkat alisnya dan memandang Jowin Chu di kejauhan, berjalan mendekat dan berkata, namamu Jowin Chu, kan? Jowin Chu mengangguk dan berkata, haruskah aku memanggilmu Paman? Jika kamu berani memanggilku seperti itu, aku akan merobek mulutmu. Michael Su berkata dengan sedikit nada dingin, aku tahu pengalamanmu dengan sangat baik. Kamu dibesarkan di pedesaan, dan orang-orang di desamu berkata kamu tuli, bisu, dan buta. Sekarang sepertinya kamu memiliki beberapa kemampuan khusus, dan kamu terlihat seperti orang normal. Michael Su berkata dengan ringan, tapi apa identitasmu? Kuharap kamu mengenalinya dengan jelas, Medellin Su adalah putri dari keluarga kaya raya di negara ini, dan kamu tidak layak untuk itu. Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan nada dingin, selain itu, Medellin Su adalah dewi dari banyak orang di Yanjing. Begitu berita kamu bersamanya diumumkan, itu akan membawa banyak masalah untukmu. Di bawah dunia yang damai ini, ada arus bawah yang tersembunyi, dan mudah untuk menenggelamkan orang biasa, dan tidak ada yang tahu kapan orang biasa meninggal. Michael Su berkata, demi dirimu sendiri, bercerailah. Kakak, Medellin Su menggertakkan giginya dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Michael Su menoleh untuk menatapnya dan berkata, diam. Kemudian dia menatap Joe Winchu lagi dan berkata, aku harap kamu tahu diuntung. Dulu aku buta. Kali ini, Joe Winchu tiba-tiba berkata, jadi, mata Michael Su sedikit membeku. Jadi aku benar-benar tidak tahu apa itu. Joe Winchu menyeringai pada Michael Su dan berkata, mendengar apa yang dikatakan Joe Winchu, Michael Su melepas kacamatanya, memperlihatkan wajah tampan. Joe Winchu harus mengakui bahwa orang tua Medellin Su memiliki gen yang sangat kuat, dan, anak-anak yang mereka lahirkan semuanya sangat luar biasa dalam penampilan. Kamu pikir masalah ini terserah kamu. Michael Su menghela nafas ke dalam kacamatanya. Di belakangnya, orang-orang itu tiba-tiba mengepung Joe Winchu. Michael Su. Pada saat ini, suara dingin Medellin Su terdengar, jika kamu berani menyerangnya, aku akan membuatmu secara permanen kehilangan kesempatan untuk memimpin keluarga Su. Ketika Michael Su mendengar ini, ekspresinya berhenti, dia menoleh dan menatap Medellin Su dengan mata membara. Tapi melihat mata tegas Medellin Su, dia menggertakkan giginya dan berkata, mengapa menurutmu orang udik seperti itu bisa menyelamatkanmu? Medellin Su, kamu merugikan keluarga Su dan mendorong anak ini ke jalan buntu. Biarkan aku memberitahumu kamu. Seseorang dari keluarga Ye telah datang ke Jiang Cheng. Aku percaya pada kakek. Medellin Su berkata dengan tenang, aku juga percaya pada Joe Winchu. Michael Su menggertakkan giginya, lalu dia menoleh, memelototi Joe Winchu dan berkata, aku akan datang untuk menyelesaikan perhitungan denganmu di lain hari. Setelah berbicara, dia memelototi Medellin Su dan berkata, ikuti aku kembali. Medellin Su menunjukkan senyum masam pada Joe Winchu, dan kemudian berkata, aku akan pulang dulu, dan aku akan menjemputmu untuk makan malam besok siang. Joe Winchu mengangguk. Michael Su mendengar kedua orang itu mengatakan ini di depan wajahnya, hidungnya bengkok, dia mendorong Medellin Su ke dalam mobil, dan segera kedua mobil itu melaju pergi. Joe Winchu memperhatikan mobil itu pergi, dan kemudian berkata dengan senyum di wajahnya, Jiang Cheng kecil ini semakin hidup. Pada saat yang sama, rumah sakit rakyat pertama kota Donghai, ini adalah rumah sakit terbaik di kota Donghai, Donghai adalah provinsi yang berkembang secara ekonomi, dan perawatan medisnya cukup bagus. Bagaimana, dokter? Pada saat ini, Kenny Lin menatap cemas ke arah dokter di depannya dan berkata, kami menemukan bahwa Nona Jessie Lin tidak memiliki penyakit apapun di tubuhnya, sungguh aneh. Seorang dokter membetulkan kacamatanya dan berkata, kondisinya tidak terlihat seperti sakit, lebih seperti dirasuki oleh roh jahat.